Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di video ini kita akan bahas tentang menambahkan fitur browser ya jadi di jalur pendaftaran itu biar lebih mudah kita tambahkan satu inputan untuk upload browser supaya informasi yang muncul di sini itu tidak terlalu banyak jadi user bisa tinggal download browser dia lihat-lihat informasinya di browser aja Oke saya langsung saja kita coba jalankan tes dulu Oke jadi untuk memastikan perubahan yang kita lakukan kemarin itu tidak ada masalah lainnya ada masalah rupanya jadi di test create di PMB jalur tes itu ada masalah di formnya berarti coba kita klik formnya harusnya error disini key error ini disebabkan oleh ini nih ya ini harus ini tanggal ini kan model ini kan dia kan tidak ada data tapi kita mau melakukan format Nah itu errornya ya maka kita buka formnya PMB jalur form ini dia nah ini kita cut kita kasih opsional ini supaya eh kalau misalnya tanggal itu ada isinya maka di format kalau tidak ada maka tidak perlu di format itu maksud dari eh function optional optional ini juga sama kita buat juga di sini Hai kalau sudah silahkan disimpan Oke ini udah selesai eh berikutnya kita akan tambahkan satu kolom upload di PMB jalur tes kita lihat dulu di phpmyadmin ya Oh kan kita pakai ini kemarin pakai model ya lupa saya pakai migration ya kita buka migration ya eh create PMB jalur oke nah ini kita mau tambahin nih kalau tambahin itu kan kita buat migration baru kita buat migration baru bisa di sini aja oke 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 ini jalankan ini jalankan dulu lah harusnya enggak ada error lagi ya karena kan pagenya udah bisa dibuka Oke sudah aman sekarang saya akan buat satu kolom baru di tabel PMB jalur ya kita mau buat siap cut nah ini dia kita mau buat kolom nama kolomnya itu adalah brosur nah ini dia di sini nih oke kita mau buat kolom di bawah informasi namanya adalah brosur tipe nya adalah varchar oke php php artisan make migration at brosur itu PMB jalur mintable sama dengan PMB underscore jalur oke oke sekarang kita mau kita buka nih PMB at brosur at brosur nih dia oke tinggal tambahkan saja di sini oke brosur nulabel tuh maksudnya dia boleh nul di setelah informasi ya oke jadi posisinya setelah informasi ini juga sama tinggal di drop kolom saja udah selesai oke udah selesai berikutnya tinggal kita jalankan ee migrate ya migrate oke harusnya sekarang di database kita sudah ada satu namanya PMB namanya brosur ini dia nah berikutnya di formnya kita tambah juga di formnya itu saya tambahkan di sini nah ini di bawah ini ee namenya adalah brosur ee brosur pendaftaran nah disini kita kasih tipe nya adalah file oke kita refresh nah ini dia kalau tampilannya masih belum benar ini harusnya ditambah gini ya ee nah ini dia jadi untuk password itu password itu dia tidak ada value sama seperti file jadi password dan file itu dia tidak ada value nya selain dari itu kan ada value nya makanya kita buat di sini jika tipe nya password atau tipe nya file maka name langsung atribut ya tidak ada value nya oke kemudian disini tambahkan kelas form label nih nah supaya text nya jadi warna gini dia warna hitam oke kemudian jangan lupa disini tambahkan files true oke seperti ini supaya formnya bisa digunakan untuk upload file lalu berikutnya di PMB jalur controller kita buka validasi request nya ini oke kemudian disini kita tambahkan satu lagi namanya brosur dia boleh nul kemudian dia harus file dan tipe nya harus PDF kemudian maksimalnya tuh boleh sampai 20 mbps ya karena kan biasanya file brosur itu kan besar-besar oke berikutnya di PMB jalur di function store nya disini kodenya udah saya buat jadi kita buat kondisi ya karena kan di ini tadi yang ini kan kita dia buat boleh nul nah kalau dia boleh nul berarti kita cek dulu kalau dia tidak nul baru kita upload ya setelah kita upload patch nya akan kita masukkan ke dalam data brosur oke ini sudah selesai kalau sudah selesai tinggal dicoba saja disini kita buat input data baru op sorry akunnya apa ya sebentar nah di jalur pendaftaran ini kita tambah dulu kita coba tambah data setelah kemudian kita coba upload oke ini diisi sembarangan dulu saja ini juga sama oke kita klik simpan oke data berhasil disimpan nah setelah itu kita tampilkan disini nih nah disini ada lihat brosur nah ini brosur yang di upload tadi untuk menampilkannya disini kita berarti lihat di PMB jalur index nah ini kita tambahkan disini jika brosur tidak nul kemudian kita tambahkan ahrep ambil dari storage url item brosur oke kemudian di function editnya di edit juga sama di edit itu kita tampilkan juga brosurnya seperti ini nah berarti kita lihat di function edit disini PMB jalur form disini kita buat if juga jika brosur tidak nul maka tampilkan linknya ditambah icon juga boleh ya jadi lebih bagus tampilannya oke eh kemudian untuk edit kita lihat kodenya untuk edit juga sama jadi ada if dan posisinya sebelum find sesudah find or fail jadi setelah ketemu eh datanya baru kita upload ya baru kita upload kemudian jangan lupa tambahkan di update PMB jalur request kita tambahkan brosur dengan rule yang sama ya rulenya juga sama pdf oke ini udah selesai tinggal kita tampilkan di usernya kita tampilkan juga di saya ini sudah saya tampilkan di usernya saya coba login sebagai peserta nah apa akunnya kemarin lupa saya oke nah ini dia nih jadi disini kita tampilkan nih tapi nanti dibuatlah lebih bagus ya tambahkan ee icon ee icon pdf dan sebagainya oke ini udah selesai nah berikutnya ee jadi kalau nampilin di beranda kan sama ya beranda indeks indeks beranda peserta yang ini logika nampilin tuh sama saja jika tidak nul maka tampilkan nah kalau kita mau buat icon disini nanti kita tambahkan icon pdf nya ya tinggal tambahkan pakai i atau pakai apa misalnya oke ee setelah berhasil menampilkan berikutnya itu adalah ee testing ya testingnya kita perbaiki juga jadi ee ini sudah oke ini sudah oke ini sudah oke nah untuk testingnya pertama kita akan buat storage ee palsu ya untuk lokal kemudian kita akan buat file palsu juga jadi fake fake atau faker ini kan untuk membuat file palsu ya nah disini kita akan create brosur titik pdf ukurannya kita buat disini ee seribu ya seribu atau seribu kbps ya kemudian kita masukkan dia ke dalam data lalu ee datanya kita pause ya kita pause kemudian ee cara ngeceknya sudah berhasil di upload atau tidak itu menggunakan storage disk aster access nah aster accessnya maksudnya dia ini access file nya ya disini kan kita pakainya hash name jadi file itu kan kalau sudah di upload namanya kan nanti diubah oleh Laravel file misalnya ee saya contohkan saya login sebagai admin nah disini kan tadi kan kita ada upload nih upload file brosur nih namanya kita lihat nih udah berubah nah dirubah oleh Laravel jadi ee hash hash ya jadi karakter acak nah ini kita ngeceknya menggunakan cara seperti ini storage disk aster access kemudian kita cek hash name nya oke kita coba jalankan test harusnya semuanya green nya oke ini udah aman ee sebenarnya lebih baik kita buat testing terpisah ya untuk file ini tapi tidak apa-apa lah karena baru belajar ee kita buat maksudnya tuh upload itu nanti ada ada file terpisah misalnya upload brosur ee test misalnya kita buat terpisah nah untuk update kita buat juga testing nya jadi ini saya copy dua baris ini kita copy di update kemudian disini kita tambahkan brosur file kemudian setelah berhasil di di update baru kita cek kita cek ee menggunakan ini dia ini saya tidak ngecek di database ini brosur ini kan ee isinya kan bukan patch ya makanya perlu kita unset kita buang saja misalnya kalau kita enggak mau ngecek brosurnya nah ini beda nih kalau yang di atas kalau yang disini brosur itu nilainya kita ubah jadi public brosur file hash name kenapa karena ee ini isinya bukan patch ya ini isinya bukan patch ini isinya tuh objek file ya objek file maka perlu kita override perlu kita timpa isinya dengan ee patch ya digampangnya ini bisa kita singkat patch sama dengan ini dia oke di sini berarti patch ini juga sama ini berarti patch nah nih kodenya jadi seperti ini oke nah gini untuk di sini juga bisa kalau kita mau pakai cara yang sama berarti jadi kita buat di sini patch sama dengan brosur nah ini tidak kita unset tapi brosur patch ini juga kita ganti jadi patch boleh saja ya harapannya test nya green semua ops ada error kita lihat error nya di bagian update ya unable to find directory public brosur oh dia tidak ketemu foldernya public oh kita belum fake local sudah aman file file patch ee public brosur brosur sudah ada kita copy aja nih biar ini kita copy disini nih oke kita copy sampai sini kita coba jalankan lagi oke dia masih tidak ketemu ya tidak ketemu foldernya ee pertama oh kita lihat kode di pmb jalur controller di function update nah ini kan kita tidak pakai folder ini salahnya disini kalau ini kan public brosur kalau ini cuman public saja nah ini harusnya public brosur jadi filenya itu kita upload di folder public di dalam folder public ada folder brosur ya oke harusnya sudah aman oke sudah selesai silahkan dicoba harusnya sekarang untuk jalur pmb kita sudah ada brosurnya nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati